Nama Aep kini menjadi sorotan setelah kebebasan Pegi Setiawan. Aep merupakan pekerja cuci steam yang jadi saksi kasus Vina dan namanya disebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana, Ayah Eki. Aep mengaku melihat Pegi Setiawan saat malam kejadian tragis yang membuat Vina dan Eki tewas. Kesaksian Aep tersebut disinyalir membuat pihak penyidik Polda Jawa Barat, Jabar, menangkap dan langsung menetapkan Pegi sebagai tersangka. Kini setelah bebas, Pegi pun menantang Aep yang disebutnya memberikan kesaksian palsu. Pegi Setiawan menantang Aep untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksiannya. Pegi Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal Aep. Aep ini sama sekali saya tidak mengenalnya. Ucapnya disiarkan YouTube Tony RM, mengutip tribunewsbogor.com. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Pegi Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Aep kalau kamu jentel ayo ketemu sama saya, kita debat, atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan, jangan mematikan nama baik orang, jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu jentel ayo bertemu, tambah pergi Setiawan. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah melaporkan Aep ke Polres Cirebon Kota, Minggu, 9 Juni 2024, malam. Tak hanya Aep, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya juga melaporkan dua saksi lainnya, yakni Liga Akbar dan Dede. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memeratkan, hingga Saka mendapatkan fonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas usai menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purna Wirawan, Susno Duaji mencurigai Aep sebagai pembunuh asli Vina pada 2016 silam. Susno mendesak penyidik kembali memeriksa Aep yang kini berstatus sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Susno juga meminta penyidik Polda Jabar untuk kembali memeriksa Ibtu Rudiana, ayah kandung korban Eki. Terima kasih telah menonton!